Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Spekulasi soal masa depan striker Inter Milan, Andrea Pinamonti akhirnya mulai menemui titik terang. Kepindahannya ke Atalanta akan dituntaskan dalam pekan ini. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Kubu Ladea segera merampungkan kepindahan pemain Italia berusia 23 tahun. Selain Atalanta, Pinamonti juga sangat diminati klub-klub seperti AC Monza, Salernitana, dan Sassuolo yang telah mencoba meyakinkan sang pemain. Akan tetapi, Pinamonti tak tertarik bergabung dengan klub-klub tersebut, meskipun Inter menyetujui tawaran dari Salernitana sebesar 20 juta euro. Pasalnya, Pinamonti hanya menginginkan Atalanta sebagai tunjuan berikutnya. Menurut Di Marzio, beberapa hari ke depan akan menjadi penentu terkait transfer pemain berusia 23 tahun itu ke Bergamo. Pinamonti merupakan jebolan Akademi Muda Inter Milan, dan telah menghabiskan beberapa musim terakhir sebagai pemain pinjaman di Frosinone, Genoa, dan Empoli. Sekarang, dia sangat menginginkan kepindahan permanen untuk mengakhiri ketidakpastian karirnya. Di sepanjang musim lalu, Pinamonti telah menjalani masa peminjaman yang sangat sukses di Empoli, dan performa cemerlangnya selama berseragam klub berjuluk Azuri itu telah melambungkan namanya di bursa transfer. Back Inter Milan, Federico Di Marco sangat percaya bahwa kembalinya Romelu Lukaku ke Inter Milan bakal memberikan kontribusi yang besar bagi Nerazzurri musim depan. Dalam sebuah wawancara dengan Coriri dello Sport, Di Marco membahas beberapa topik, di antaranya tentang masa depan rekan setimnya, Milan Skriniar, dan penampilan Romelu Lukaku selama pramusim. Romelu adalah striker top yang senang bisa kembali ke Inter dan menjadi bagian dari grup yang kuat ini. Ujar Di Marco Kami yakin Romelu akan memberi kami kontribusi yang besar bersama dengan penyerang lainnya di tim. Dia kemudian ditanya tentang masa depan Skriniar di tengah minat kuat dari Chelsea, Saya tidak tahu apa-apa tentang pasar transfer, Anda harus bertanya kepada klub. Saya adalah teman dekatnya dan saya ingin dia bertahan di Inter karena dia bukan hanya salah satu back terbaik di Italia, tetapi juga merupakan salah satu yang terbaik di Eropa. Tentang penampilannya sebagai back sayap kiri dalam laga uji coba pramusim melawan Lyon, saya senang karena sudah lama tidak bermain sebagai back sayap. Saya akui bahwa saya menikmati bermain di posisi tersebut, tapi saya juga bisa tampil baik di lini pertahanan tiga back. Alexis Sanchez dan Inter Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak setahun lebih awal. Kontrak Sanchez sebenarnya masih berlangsung hingga tahun 2023, namun kedua pihak telah setuju untuk berpisah di musim panas 2022 ini. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa telah ditemukannya kata sepakat antara pemain dan klub dalam pertemuan puncak baru-baru ini terkait pemutusan kontrak Sanchez dengan Inter. Terkait besaran pesangon diakini bahwa Inter Milan telah setuju untuk membayar kompensasi berkisar 4,5 hingga 5 juta euro kepada Sanchez. Setelah sekian lama Inter menunggu, Sanchez akhirnya menyetujui pemutusan kontrak karena sudah menemukan klub baru yang akan berlaga di Liga Champions pada musim depan, yakni Marseille. Klub papan atas Ligue 1 Prancis itu dikabarkan telah melakukan negosiasi dengan Sanchez dan sang pemain pun setuju dan tertarik untuk memperkuat Marseille. Proses kepindahannya ke Prancis hanya tinggal menunggu waktu, yakni setelah pemutusan kontraknya secara resmi diumumkan oleh Kubu Nerazzurri. Berikut cuitan dari Di Marzio di akun Twitternya terkait tercapainya kesepakatan pemutusan kontrak antara Sanchez dan Inter Milan, Inter telah memutus kontrak Alexis Sanchez. Inter telah menaikkan harga penawaran untuk bek sayap Denzel Dumfries menjadi 50 juta euro dan pelatih Simone Inzaghi bertekad untuk tidak kehilangan pemain kunci dalam waktu yang begitu dekat dengan awal musim. Menurut media Italia Gazetta.it, Nerazzurri bertekad untuk mempertahankan pemain kuncinya dari rayuan klub-klub besar dari dari Liga Premier Inggris karena mereka tidak ingin harus mencari pemain untuk musim mendatang dengan waktu yang semakin sedikit. Memang, penjualan Dumfries tidak dapat dianggap sepenuhnya mustahil. Mengingat situasi keuangan Nerazzurri yang belum stabil, mereka bisa saja menerima tawaran jika nilainya cukup besar. Namun, klub telah mengklarifikasi sikap mereka di tengah minat besar pada tanda tangan pemain Belanda dari tim besar Inggris, khususnya Chelsea. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat Nerazzurri mempertimbangkan tawaran untuk Dumfries harus lebih dari 50 juta euro karena mereka tidak berniat melepas pemain penting dengan sedikit waktu yang tersisa untuk mencari penggantinya. Managing Direktur Perusahaan Cryptocurrency Digital Beats telah berbicara tentang masalah pembayaran yang terlambat terkait sponsor perusahaannya dengan Inter. Mereka menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dikelola oleh perusahaan lain, yakni Zitara. Berbicara di saluran telegram resmi perusahaannya, seperti dilansir FC Inter 1908, Managing Direktur Digital Beats, Daniale Menci menyatakan bahwa pihak ketiga inilah yang bertanggung jawab atas kesepakatan dengan Inter dan juga Roma. Inter telah mengganti sponsor kaos depan mereka untuk musim mendatang, dengan sponsor kampanye terakhir Socios.com digantikan dengan Digital Beats yang sebelumnya menjadi sponsor lengan baju musim lalu. Kemitraan ini tampaknya telah dimulai dengan awal yang sulit karena masalah pembayaran yang terlambat dengan perusahaan kriptokarensi tersebut. Menci merasa bahwa masalah ini harus ditangani oleh Zitara. Seperti yang telah diulang beberapa kali, kemitraan dengan Inter dan Roma secara kontrak dikelola oleh Zitara, jelasnya, jadi jika ada yang mengharapkan jawaban atau detail dari kami, sayangnya, tidak ada dari kami yang dapat berbicara atas nama mereka. Juventus diperkirakan akan bersiap membajak back Fiorentina Nikola Milenkovic dan mendahului Inter jika mereka dapat melepas Daniel Rugani musim panas ini. Menurut media cetak hari ini dari surat kabar Coriri dello Sport, Bianconeri akan siap untuk meningkatkan pengejaran mereka terhadap back yang dikaitkan dengan Inter tersebut. Tetapi hal ini dapat terjadi hanya jika Rugani pergi lebih dulu. Milenkovic telah berada di radar Nerazzurri untuk sebagian besar musim panas ini, terutama sebagai pengganti Milan Skriniar jika ia meninggalkan klub. Sementara Bianconeri sepertinya belum akan puas untuk memperkuat pertahanan mereka meskipun sudah mendapatkan bremer dari Torino, dan diakini bisa saja mencoba mendekati pemain berusia 24 tahun tersebut. Namun, kepindahan Milenkovic tidak akan terjadi kecuali Rugani pergi dari Juventus terlebih dahulu, dan itu akan tergantung pada apa yang terjadi dengan pemain berusia 28 tahun itu. Empoli sepertinya tertarik untuk membawa kembali Rugani musim panas ini, tetapi gaji bersih pemain sebesar 3 juta euro per musim akan menjadi kendala signifikan bagi klub tersebut. Inter optimis bahwa mereka akan dapat menyetujui perpanjangan kontrak back Stefan de Vrij, meskipun opsi penjualan masih dimungkinkan jika ada tawaran yang memuaskan. Menurut edisi cetak surat kabar Gazeta dello Sport kemarin, sepertinya Nerazzurri akan memperbarui kontrak dengan de Vrij dan ini adalah keinginan sang pemain, meskipun tawaran 20 juta euro dapat mengubah banyak hal. Kesepakatan de Vrij saat ini, di mana sang pemain menghasilkan 3,8 juta euro bersih per musim, akan habis pada akhir Juni tahun 2023, dan dengan perpanjangan kontrak maka klub tidak akan kehilangan dia dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Jika pemain berusia 30 tahun itu tidak dijual, Nerazzurri akan berusaha untuk menyetujui kontrak baru dengannya disertai dengan sejumlah perbaikan. Diperkirakan sang pemain akan senang untuk tinggal di Inter yang sebenarnya merupakan pilihannya, dan kontrak baru tampaknya mungkin terjadi kecuali tawaran besar datang segera. Inter akan menawarkan Milan Skriniar kontrak baru dengan gaji 6 juta euro bersih per musim untuk meyakinkan dia agar memperpanjang kontraknya hingga akhir Juni tahun 2027. Menurut media Italia Gazeta.it, Nerazzurri akan menawarkan peningkatan gaji kepada pemain Slovakia itu sebagai tanggapan atas tawaran yang tampaknya hampir dia setujui dari Paris Saint-Germain. Sebelum awal jendela transfer musim panas, Inter telah memiliki kesepakatan senilai 5 juta euro bersih per musim di atas meja yang siap untuk Skriniar, dan sang pemain berencana untuk memperpanjang kontraknya dari akhir Juni tahun 2023 hingga akhir Juni tahun 2027. Ketertarikan PSG pada pemain berusia 27 tahun itu telah mencapai titik di mana ia tampak hampir menyetujui persyaratan pribadi dengan Paris Saint-Germain yang telah menawarinya kenaikan upah yang signifikan menjadi 9 juta euro bersih per musim. Skriniar sangat menyadari bahwa Inter tidak dapat menawarkannya kesepakatan sebesar ini dan dia juga tidak mengharapkannya, tetapi ia menginginkan lebih dari yang ditawarkan pada musim semi lalu.